Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bontang Koi Katulistiwa atau BOKK sukses menggelar Basar dan Festival Koi yang berlangsung sejak 16 hingga 19 Juni 2022 di Kooperasi Karyawan PKP Bontang, Kalimantan Timur. Ketua Pelaksana Basar dan Koi Festival BOKK Asmar menuturkan, Festival Koi diikuti 480 ikan koi atau terdiri dari 64 orang peserta yang berasal dari 12 kota sekalimantan dan tiap satu orang peserta boleh mendaftarkan lebih dari satu ekor ikan koi untuk diikutkan kontes. Dikatakan Asmar, pada gelaran Festival Koi Sekalimantan kali ini, kota Bontang memborong piala terbanyak dari masing-masing kategori yang dilombakan. Untuk pemenang Grand Championnya jatuh pada ikan koi jenis Kohaku dengan ukuran 55 cm dari kota Bontang. 64 peserta, kemudian untuk kotanya ada 12 dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah, kemudian Samarinda, Balikpapan, Benggarong, dan lain-lain. Jumlah ikan sendiri yang dilombakan ini sebanyak 480 ikan yang dilombakan. Ada pun hasilnya tadi, untuk Grand Championnya jatuh jenis Kohaku. Kedepan pada Desember 2022, Bontang Koi Katulistiwa atau BOKK berencana menggelar kontes ikan koi dengan ukuran 60 hingga 70 cm. Dilaksanakan Basar dan Festival Koi bertujuan untuk memajukan pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian di Bontang. Selain itu, sebagai sarana interaksi masyarakat dengan penjual, penghobi, dan pembudidaya, serta ajang promosi dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak koi di wilayah Bontang. Jadi harapan saya selalu berdua pelaksana. Tujuannya adalah pun untuk kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menarik minat-minat masyarakat. Siapa tahu bisa jadi penghobi juga yang mana kita menganggara ikan koi, kemudian kita bisa pridim, kita bisa kuping, dan bisa juga dijadikan sebagai jarana usaha yang mana bisa kita melakukan ajang jual-jual. Ada pun kategori atau kelas yang dilombakan yakni kelas A Gwonsake di antaranya Kohaku, Sanke, Soa. Kelas B melatih di antaranya Shiro Utsuri, Koromo, Gosiki, Kingin Ria, dan Kujaku. Kelas C anggrek di antaranya Tancho, Kingin Rinbe, Hikari, Doitsu, dan Kawari Mono. Kelas D cempaka di antaranya Beko, Susui, Hiki, atau Utsuri Mono, dan Asagi. Kelas E Kamboja di antaranya Hikari, Kawari, dan Kingin Rince. Sementara masing-masing kelas yang dilombakan dengan ukuran up 15 cm di antaranya 16 hingga 20 cm, 21 hingga 25 cm, 26 hingga 30 cm, 31 hingga 35 cm, 36 hingga 40 cm, 41 hingga 45 cm, 46 hingga 50 cm, 51 hingga 55 cm. Penentuan juara ada banyak penilaian di antaranya berdasarkan corak warna, bodiset, bentuk badan, dan lain sebagainya. Sementara itu tim juri didatangkan dari berbagai daerah telah teruji dan berlisensi. Berikut doktor pemenang festival Khoi 2022. Kamboja Grand Champion dengan kelas E Kingin Rince, ukuran 55 cm, dimenangkan Awaludin. Cempaka Grand Champion dengan kelas D Susui, ukuran 55 cm, dimenangkan Rangga. Anggrek Grand Champion dengan kelas C Tancho, ukuran 55 cm, dimenangkan SVC 9. Melati Grand Champion dengan kelas B Shiro Utsuri, ukuran 50 cm, dimenangkan Orange Khoi. Grand Champion dengan kelas A Kohaku, ukuran 55 cm, dimenangkan Awaludin. Demikian Aris, PKTV Muartakan. Terima kasih telah menonton!